Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudahkah anda menanam hari ini ingat menanamnya secara organik dari mbak bulan ini tidak punya kotoran hewan bikin kompos dari sampah dari tumbuhan saja dan sampah dapur apakah nanti kualitas komposnya sama dengan kotoran hewan oke ini pertanyaan yang sudah sering ditanyakan oleh teman-teman dan sudah banyak kita jawab di beberapa video tapi gak apa-apa karena ini adalah salah satu hal penting merupakan dasar dari berkebun atau pertanian organik ini dasarnya yaitu kompos komposnya yang dibuat dari bahan organik baik dari tumbuhan maupun dari hewan oke mbak bulan jadi mbak bulan sama komposnya akan bagus tenang saja buat saja tidak punya kotoran hewan ini adalah tumpukan apa namanya sisikan bambu ya ketika kita membuat pager ini bambunya kan dirapikan dirapikan nah ini hasil limbah dari pelapian bambu itu jadi bambu panjang-panjang yang kecil-kecil yang ditumpuk dulu itu tinggi hampir satu meter tingginya dulu ditumpuk dibiarkan begitu saja kena hujan kena panas nah ini sudah lama mungkin enam bulanan ya sebagian sudah hancur dan ini bukan cuma limbah bambu saja jadi ada daun-daun kering ada daun-daun seger ini kalau kita korek dalam ini sebagian sudah hancur ini sebagian sudah hancur ini bambunya masih ada yang panjang-panjang seperti ini ya jadi tidak menjadi masalah tidak masalah mau dari tumbuhan saja mau dari limbah dapur saja bagus bisa jadi kompos dan hasilnya nanti akan bagus seperti itu jawabannya yang penting tidak usah khawatir bikin saja yang kita punya apa kita bikin gitu saja kemudian idealnya idealnya sebenarnya sih tidak harus seperti itu kompos yang bagus itu dihasilkan dari pengurayan bahan organik yang beraneka ragam alasannya apa ini yang ini ini dari apa ini kulit-kulit pisang ini sudah menghitam kulit pisang gedepuk pisang rumput-rumput ini ditumpuk begitu saja biarkan begitu saja seperti ini hancur nantinya daun-daun sudah seperti ini jadinya bagus idealnya kompos itu terbuat dari berbagai macam bahan mulai dari daun bunga buah batang akar karena dari seluruh bagian tanaman itu mengandung protein nutrisi yang berbeda-beda otomatis nanti kalau kita membuat komposnya dari berbagai macam bahan itu nanti komposnya akan lebih beragam kandungan yang dihasilkannya tapi ini ini kan kalau ada kenapa tidak memaksakan harus seperti itu ya kalau dipaksakan seperti itu nanti gak jadi bikin kompos ya yang penting bikin aja nanti kan kita sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan itu semua karena kita akan selalu membuat kompos mungkin saat ini cuma punya daun saja besok pembuatan kompos selanjutnya mungkin punya buah saja mungkin punya serutan kayu saja jadi nanti lama-lama akan lengkap kandungannya sama jangan khawatir pokoknya bikin saja kemudian tadi gak punya kotoran hewan kotoran hewan itu asalnya dari tumbuhan karena hewan makan tumbuhan maksudnya hewan dalam hal ini adalah ternak ya seperti sapi kambing gerbau buddha kelinci ya mereka itu makannya tumbuhan berarti kotorannya adalah sama dengan ketika kita membuat kompos dari tumbuhan sama saja jadi gak usah khawatir ya bikin saja yang penting bikin 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 ini timun barusan tukang nasi goreng petik 2 kilo terus teman-teman biasa setiap hari petik sendiri makan sendiri ini kan 1 kilo isinya 3 ini kalau gede gede seperti ini 1 kilo isinya 3 ini kalau gak dipetik hari ini besok udah gede banget kering ini padahal tadi malam udah tak coba siram ini jaga lembab tanahnya tapi ya karena sudah lama gak hujan daun-daun bagian bawah sudah menguning kalau bisa dirempel dibuang kemudian supaya bawahnya juga sehat nanti sinar matahari bisa merobos masuk biarkan daun-daun yang atas tumbuh seger kita lihat dari samping coba nanti dari atas kita lihat dari atas tuh daun atas subur hijau oke ya mbak Wulan oke mbak Wulan dan teman-teman semuanya pokoknya bikin saja kompos entah itu bahannya dari daun saja limbah dapur saja kotoran hewan saja surutan kayu saja atau apapun yang cuma satu jenis saja gak masalah bikin saja nanti pokoknya sambil berjalan setiap punya bahan yang baru boleh kita masukkan ditambahkan atau bikin kompos di tempat yang lain seperti itu yang penting bikin kompos kemudian menanam secara organik semoga ada manfaatnya terima kasih di nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati